Ada lima hal yang membuat kita gagal mewujudkan visi hidup kita, mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan mimpi-mimpi kita. Apa kira-kira lima hal itu? Yang membuat orang yang punya impian, yang membuat orang yang punya cita-cita, yang punya vision, kok nggak tercapai? Apa kira-kira? Menarik untuk disimak ini ya. Yang pertama adalah, orang ini percaya bahwa kesuksesan itu instan. Saking mengebung-gebungnya orang itu, apa yang ingin dicapainya terkadang lupa, bahwa orang-orang sukses di sekitarnya, atau orang-orang yang sukses di muka buni, membangun kesuksesan itu tidak hanya satu dua hari. Prosesnya panjang. Bahkan ada yang suksesnya setelah puluhan tahun ia jalani. Ada yang kemudian memetik suksesnya di atas 60 tahun. Kalau toh kemudian kelihatannya cepat, itu mungkin kayaknya cuma di Instagram saja ya. Di media sosial. Hari ini saya melakukan ini, beberapa hari kemudian ada keajaiban ini. Ya itu kebetulan ya. Dan itu juga atas istrinya yang maha kuasa. Tapi kalau kalian mau sukses, kalau sahabat sekalian ingin sukses dalam jangka panjang, jangan percaya dengan yang instan-instan. Semuanya perlu dibangun. Bahkan kalau instan, boleh jadi berdampak buruk bagi kita. Ya, kamar.